Sebenernya di Indonesia pun pemerintah melakukan sesuatu, contoh yang paling konkret yang salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya Waktu itu, dulu itu Dia nonton film Ya, cukup membantu sih tapi itu sebenernya Tapi ini satu dari tidak terlalu banyak hal yang mau saya syukuri dari Pak Jokowi Waduh Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi nih, mau keluar dari peribumi Mau jadi orang Cina Kalau itu nggak bisa kayaknya Itu seperti Antum bermimpi jadi Habib kan Itu masalah nasab Nggak kan, karena mereka ini selalu bilang mau keluar dari ngaji Tapi memang iya, kali ini kami dateng begitu lagi Nggak mau jadi orang Cina nih Nggak Karena aku bawa orang Cina nih Boleh Eh, salam ngasih Cina, gimana sih Gimana sih Cina, gimana sih Gini, gini Cina gimana sih Ni hao Ni hao Cina gimana sih Nggak aku bingung Nggak aku inget dulu Indie Barans pernah tuh Pas lagi Natalan terus bilang selamat Natal Itu gini loh Eh, kayak ini muslim ya Gimana gitu Nggak jadi kita mau keluar dari yungaji Oh kenapa Karena kami ngerasa dakwah yungaji tuh Ah, gini-gini aja gitu Oke Kita mau dakwah yang kekinian Gimana? Film Film Aku udah bilang aku mau jadi sutradara kayaknya Sutradara, lu sudah kepikiran bikin film apa? Tentu Azab versi ini, Marvel Oh, aduh Jadi diproduksi dengan CGI CGI Marvel tuh belum ketemu aja premis apa namanya Azab itu Khususnya Azab Thanos ya Yang telah manusia Bener Bener, dia kan ngomong apa namanya Menghancurkan manusia Blah-blah-blah Thanos tuh baik loh Eh Thanos tuh baik loh Belum aja dia datang ke Indonesia Kan dia kan cuma bilang mau Mau ngilangin setengah puluh persen Kalau dia ke Indonesia Ilangin semua Ya Iya Iya Itu Ini muncul di berita kayaknya Abis ini Ya Jadi gue mau bikin itu Marvel Yang temanya itu Azab Azab Kalau dia mau jadi apa? Aku pengen jadi aktor Pengen iya Tanto Yahya Tanto Yahya Tanto Yahya Bukannya Ini saya terinspirasi dari Indiana Jones Oh gue pikir dari Toy Story Hahaha Tapi bener tuh gak Woody Woody ya Woody Toy Story lebih mirip itu sih Iya Cuma versi berbulu aja Iya Oke kebetulan nih ada orang Cina Iya Yang dia produser Iya Dan dia juga Pernah main film ya kok ya? Pernah Pernah main juga Pernah main film Kau Ernest kan bukanya komika ya? Setradara juga Awal terjun ke hiburan itu dulu Oh berarti bener tak Kan lagi belajar ngomik sekarang Ngomik Ngomik Udah kayak obat batok ya Ngomik Jadi kan berarti arahnya bakal kesini Masa depan saya Dan bagus loh Apa tuh? Film-filmnya udah banyak Iya jelasin Banyak Dari tahun 2015 sampai tahun 2023 Berapa film kok? Kalau sebagai sutradara Tujuh 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 film Terakhir kalau sebagai produser di PHku sendiri Majinari Dua Kalau main filmnya Main filmnya Waduh kalau main tuh banyak Karena kadang-kadang cuman diajakin temen kayak Nongol satu dua scene Satu dua Kalau itu dihitung jadi banyak gitu Itu kok gak ada temen gue yang ngajakin begitu ya? Salah perkaulan Salah circle Salah circle Gue pengen banget diajakin Circle-nya aktor Oh iya Jangan circle-an tuh nonton film aja Diajaknya nonton film Oh iya Tapi kalau nonton film bisa jadi Gua presiden Beda Beda Gak patah banget gitu Jauh banget kemana Maaf 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 Filmnya apa dulu? Tapi kalau Korea sendiri Lihatnya film Indonesia per film Indonesia Sekarang ada Dari jaman ke jaman tuh gimana? Film kita tuh sebenernya Menggembirakan Sekarang itu Karena ada Beberapa hal Pertama Proporsi penonton film Indonesia Berbanding film Hollywood itu Kita udah Udah lebih banyak Secara persen Jadi dalam setahun film bioskop itu Kita udah lebih Majority 60 sekian persen 67-65 persen Tahun lalu ya Oh tahun lalu Iya tahun lalu Itu 67 persen? Iya film Indonesia Dibanding film Hollywood Jadi film kita Proporsinya lebih banyak Daripada film luar sebenernya Ini penontonnya atau filmnya? Jumlah penontonnya Jumlah penontonnya Jumlah penontonnya Serius? Iya serius Karena kita lihat dulu Tapi ada tapi-nya sedikit Agak sedikit dipengaruhi Oleh writer strike disana Oh iya bener Nah jadi mogoknya disana kan Mogok pemain Dan mogok penulis Kenapa? Macem-macem Karena nego antara Apa? Asosiasi dengan produser Oh Pembayaran lah gitu Nah karena ada mogok asosiasi ini Mogok penulis Berarti film tidak bisa berproduksi Mogok pemain Berarti film yang sudah produksi Tinggal tayang aja Gak bisa promo Karena kan gak mau media visit Gak mau bikin premiere gitu Nah itu berpengaruh Sehingga Tahun lalu kita Lebih tinggi angkanya Daripada film luar gitu Tapi kalau dibandingin Perkembangan negeri lain Karena aku lihat ya Terakhir kali tuh aku lihat Satu film Itu menarik banget Film apa? Terus film Aku cerita filmnya dulu ya Tapi ketika aku lihat Kok ini kayak subtitle Ternyata film Thailand Oh Jadi film Thailand Dikasih subtitle Bahasa Inggris Ngomongnya kan agak aneh tuh Ternyata film Terus pas aku ganti Jadi bahasa Thailand Dabung Dabbing Jadi jelek filmnya Lah kok gitu Iya karena bahasa Thailand Dari sengau-sengau gak enak Tapi gini loh Premisnya tuh aku jadi mau nonton Ketika ngelihat covernya Tentang apa banget Apa gitu aku lupa pokoknya Tapi ada Thailand memang maju sekali Dan lagi-lagi Kita kalau nyebut negara kayak Korea Ya kayak Thailand itu Dukungan pemerintah itu memang Memang sangat dibutuhkan Oh iya Sengaruh itu? Sangat Apa yang pemerintahnya lakukan? Banyak Sebenernya di Indonesia pun Pemerintah melakukan sesuatu Contoh yang paling konkret Yang salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya Iya 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 Waktu itu Dia nonton film Bukan Gak gitu mah Ya cukup membantu sih Tapi ini Tapi ini satu dari Tidak terlalu banyak hal yang Mau saya syukuri dari Pak Jokowi Waduh Waduh Gak terlalu banyak tapi ada lah Jadi ya Dulu itu Cerita sedikit Dulu itu Bioskop itu termasuk di dalam DNA Daftar Negatif Investasi Artinya kalau ada orang luar Iya Mau invest Bioskop itu gak boleh masuk Oh gitu Nah jadi kalau teman-teman ingat 2014 Itu dicabut Oleh Pak Jokowi dari data negatif investasi Masuklah investasi luar Sehingga bioskop di Indonesia jadi banyak Iya 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 Jadi saya ingat banget 2014 itu Belum ada bioskop di Padang Yang notabene adalah Ibu Kota Sumatera Barat Betul Belum ada bioskop tahun itu Aceh juga gak ada ya Sampai hari ini gak ya Jadi ada banyak kota-kota yang Second City Yang kota yang tidak sebesar Jakarta Surabaya dan lain-lain Jadi punya banyak bioskop Itu salah satunya peran pemerintah juga Cuman Indikatornya tadi selain proporsi Penonton kita lebih besar Yang lebih tahun lalu Yang kedua juga adalah Variasi genrenya juga Bener Kalau temen-temen ingat kemarin Film 13 bom di Jakarta Film action itu secara historis Di kita penontonnya selalu sedikit Iya kenapa ya Mungkin karena orang lebih percaya Film Hollywood Kalau action Tapi 13 bom bisa 1 juta penonton Menurutku itu udah Bagus banget sih Penonton kita sudah semakin Semakin aware Dan yang terakhir adalah Penonton sekarang sudah bisa membedakan Mana film yang dibuat dengan serius Mana yang enggak Nah ini penting Kalau ingat Temen-temen ingat gak dulu Jamannya horor Meraja lelaki Yang banyak horor Yang jorok-jorok juga Iya 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 Sampai akhirnya penonton muak Dan akhirnya Muntah Nah kalau sekarang Walaupun horor lagi Jadi primadona Tapi penonton liat trailer udah tau Ah ini mah film Asal bikin Yang azap kubur itu ya Nah ini film serius nih Ini film yang biaya produksinya Jadi enggak semua Mentang-mentang horor Dilemper ke bioskop Penontonnya banyak Enggak Orang udah bisa bedain Nah itu berarti Selera penonton kita sudah semakin mature Positif buat industri Bener sih Itu ngaruh sama ini juga gak Kalau adanya reviewer-reviewer di Youtube Kan itu ngebantu orang kayaknya Nonton Enggak tau gue ngerasa gitu Jadi kayak Dia tuh nge-review Terus kita jadi ngerasa kayak Oh berarti gue harus nonton nih Yang lucu-lucu itu Enggak juga Dia nge-recap-recap story film gitu Iya 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 Maksudnya gue abis nonton film ini nih Terus dia ngasih rating bisa gitu kan Itu ngebantu kita jadi Oh berarti bagus nih kayak gitu Iya iya Dan yang paling penting internet sudah lebih cepat Betul Iya 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 Informasi ya jadi Informasi tiktok juga kan jadinya Orang nonton cari review dulu di tiktok sebelum nonton Di tiktok Ada potongannya juga kadang sih Betul Nonton film Indonesia terakhir apa? Aduh apa terakhir ya Ada ini ya Air Mata Di Jungs saja Oh itu luar biasa sih Oh aku nangis jam 3 pagi Ah jam 3 pagi Oh dia nonton streaming OTT Udah ada di OTT sekarang Iya 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 itu udah ada di Netflix Jangan dikira gue nge-bajak Udah di OTT ya resmi ya Itu luar biasa Itu juga Bukan horror Tapi bisa 3 juta penonton Iya itu aneh banget Pertama aku ini Karena udah gak suka genre-genre yang Tau gak sih yang Ada islami-islaminya gitu kan Iya Kadang udah karena kita Ayat-ayat cinta Ngerasa wah harus nonton nih Padahal produksinya kok gini gitu Ngerasa storinya gak kuat Iya Tapi karena suka lagunya waktu itu awalnya Terus kepo lah filmnya Terus itu bagus Lumayan lah Jadi nangis jam 3 pagi Jam 3 pagi Jadi gua Cinta di ujung saja Air Mata di ujung saja Air Mata di ujung saja Itu lumayan oke Sekalian tajut gak nonton doang sih gue Gak tajut Di ujung ya Terakhir apa terakhir nonton? Nonton apa? Terakhir menculik Raden Saleh Oh menculik Raden Saleh Oke 2022 Baru Oh itu apa sih 23 awal apa 2022 sih itu? Dan terakhir yang paling banyak muncul di aku itu tadi Apa namanya Jatuh cinta seperti di film-film Oh Cuman hitam putih Jadi agak effort aku untuk nonton Betul Dan memang bisa dimengerti lah Karena kita juga gak terbiasa Orang gak Hah nonton datang ke bioskop Film hitam putih gitu Iya Tapi ya Ya peji Tuhan sih bisa 650 ribu penonton itu buat kita udah sesuai Again penonton kita udah mature dan punya selera yang beragam gitu Cuman itu kayaknya Lebih apa ya Pantas lebih dari itu kayaknya kan Karena kan menurut para viewer film Orang-orang film Itu kayak Glowing reviews gitu sih Tapi kan segmented lah Maksudnya gak bisa berharap semua orang mau datang ke bioskop Nonton Pasangan late 30s gitu Hitam putih Jadi segmented memang So it's okay lah Kalo sekarang kan pilihan tuh banyak Kalo dulu mau nonton tuh harus ke bioskop Betul Sekarang ada platform streaming-streaming gitu ya Sebenernya itu tuh mematikan industri perfilmen atau nolong sih? Soalnya banyak banget sekarang yang kita gak tau aja ada-ada aja gitu Iya Sebenernya kalo dibilang mematikan sih Jujur ya di Amerika tuh udah mulai kerasa Oh ya? Di Amerika udah mulai kerasa Kerasa negatif? Kerasa menggerogoti pasar bioskop Oh Itu udah mulai kerasa Di kita jujur belum Belum ya? Satunya itu tadi Misalnya kita bicara film-film horror misalnya Film horror itu kan hanya bisa Bukan hanya bisa Lebih seru dinikmati di dalam Ruang bioskop Layar besar Suara bagus Teriak bareng-bareng gitu Jadi memang ada ruang yang Dan kebetulan kita di Indonesia memang horror itu Aku rasa bukan musiman lah Karena kita dibesarkan deket dengan hal-hal kayak gitu kan Ya Jangan keluar sore-sore ntar diculik Malu kan Kalo gak makan Ya apa namanya Nanti kalo Gak makan nasinya hidup Gak horor sih Gak horor sih Gak horor sih Gak horor sih Tapi kalo aku ngerasa ya Sebenernya singkatan Over the top Jadi itu sebenernya itu Istilah itu OTT itu istilah teknis lah Over the top artinya dia Penyedia layanan di atas jaringan orang lain Jadi dulu jaman itu Istilah itu mulai populer Ketika kita mulai ada Content provider-nya Ketikrek Iya Itu mulai Pada aku dari tadi keliatan Kayak Gak apa-apa Gak apa-apa Orang juga banyak yang nyebut Gak tau itu Tapi pokoknya itu intinya Relevansinya ke streaming platform Oh iya Takutnya tadi kita ngomong ini korupsi ya Operasi tangan atau apa gitu Jadi ke KPK Over the top singkatan Over the top Jadi ngerasa kebantu gitu Kayak contohnya nih Aku jujur ya Ngeliat beberapa film yang lagi Kemarin direview setahun Kan nonton tuh biasanya kayak cinekrip tuh Dia ngeluarin kan Film terbaik Indonesia Film terbaik Hollywood Dalam setahun Dia ngereview tuh Itu kan Jadi kepengen nonton Tapi kan udah gak ada semua tuh Sambil berharap Ya Allah semua ada di live streaming Biar bisa nonton gitu Kalau di zaman Kita masih muda dulu lah SMA sekolah gitu ya Kita tuh kalo gak ke bioskop Akhirnya ngebajak film Betul Suntik-suntik film lah Nah bener Ini gara-gara ini Kita jadi gak perlu ngebajak Cuma gak tau nih Datanya memang masih banyak Masih ngebajak Dulu tuh CD-CD Film aja murah-murah 5 ribuan gitu ya Iya Sekarang CD gak ada lagi pake Bajakan tetep Bajakan tetep Biar gimana pun Bajakan tuh tetep Jadi salah satu hal yang Sulit dibunuh Iya sih Sulit dibunuh Karena kan orang mikirnya Orang mikirnya Ya udahlah kan mereka udah pada kaya-kaya ya Sebenernya gak gitu sih Prinsipnya kan Mencuri gitu sih Tapi emang kaya emang Kalo bikin film kaya Ya ada juga Ya kalo filmnya box office ya lumayan lah Duitnya lah gitu Cuman kan maksudnya gak bisa prinsip Mau itu kaya mau gak Baga kan itu tetep Bener Pencurian ya Maksudnya gak bisa gitu Tapi itu masih mending sih Sejujurnya Aku lebih prihatin lagi Sebenernya pembajakan buku Oh Iya Penulis soalnya Iya kan Karena orang tuh banyak yang gak tau Kalo beli buku di platform online Itu sebenernya buku bajakan Orang kan gak semuanya tau Itu buku bajakan Betul gak Itu yang sebenernya aku sedih Karena aku tau banget Pendapatan penulis paling royalti Sekian persen dari bukunya Iya bener Sedih Sabar ya Ustaz ya Padahal baru mau aku bajak loh Dia juga penulis Gak dibilang Ustaz Jangan nanti gak berkah gitu Gak bilang gitu Oh udah bilang gitu Mereka bilang mau nolong orang Terus gimana Katanya gitu ya udahlah ya Ada yang protes ke aku Ustaz kok jualnya buku kaya gini Terus dia liatin Itu fotokopian Kok kamu gak bisa Bedain mana fotokopian Mana asli itu maksudnya Iya 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 Sedih sih Gua pernah temu dah dulu Jadi toko buku yang bajakan-bajakan gitu kan Lewat tuh terus Ada buku antum Karena dia tuh udah bikin kaya ada Apa ya potongan-potongannya tuh loh Iya 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 Kayak ada udah di cut gitu Bentuk love Bentuk apa Disitu tuh jadi flat gitu loh Iya 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 Betul Ustaz bikin versi flat gini Ternyata bajakan Dalamnya tuh kaya fotokopian gitu loh Itu makanya sedih banget kan Iya 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 Sedih menurutku film tuh kenapa Karena jujur ya Andai kata ada bisa nonton resmi Aku tuh gak akan milih bajakan gitu Makanya begitu muncul Netflix dan lain-lain tuh Aku rasa kebantu banget sebenernya Iya 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 Jadi dan itu ketika masih ada yang bajak Aku tuh sedih sebenernya Kenapa Karena opsi bajak sekarang tuh susah tau Kita download film sembarang di komputer tuh Sudahlah ada virus Ada aneh segala macam Kenapa lu bayar Ada sekarang OTT tuh yang bisa bayar perhari loh bahkan Iya 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 Perhari lu kalo mau nonton film ini udah bayar aja sehari nonton film Film kan ada Jadi sangat banyak opsinya daripada harus bajak-bajakan Kalau misalkan di Apple TV misalkan itu kan 3 hari sewa nonton selesai udah gitu Di Youtube aja bisa sekarang Ya Youtube juga gitu Bener Tapi cuan ya bikin film ya Bikin film kalo filmnya laku lumayan Kalo gak laku nangis Kalo gak laku sedih Ada yang gak laku gak kok Ya maksudnya kurang lah Paling kurang dari jumlah penonton paling sedikit Aku pernah rilis film pas ketika bioskop baru mulai buka kembali Itu Desember 2021 Teka-tekitika kalo misalkan Aku tau sih Itu Desember 2021 Jadi itu ya itu memang berat Cuman ketika gitu kita mikirnya waktu itu deket ada film Uni Ada film seperti itu Unik ya Kita tuh merasa Kalo ini gak di bioskop gak digairahkan kembali ya Gak ada yang mulai ya Ini mati terus nih Ya udah yuk kita Kayak martir gitu Bener-bener Iya Iya Harus nyoba Harus nyoba Harus nyoba mau gak mau Karena kita harus menghidupkan kembali industri nya gitu Tapi kok Ernest kan jauh banget ya Dari komika ke produser Ya kan ya Walaupun di dunia entertainment ya Step by step Nah pertanyaannya yang pengen diraih apa sih dengan bikin film tuh? Kepuasan batin Kepuasan batin Berarti emang film banget gitu Sebenernya kalo seniman itu menurutku Kebahagiaan tertingginya seniman itu kebebasan berkarya Oh Bener Jadi ya kalo ngincer duit ada cara lain yang lebih menghasilkan Iya Ibaratnya sekarang aku udah punya PH sendiri Tinggal buka aja siapa yang mau invest nih ke perusahaan gue Biar gue bisa bikin 10 film setahun misalnya Mungkin bisa gitu Tapi ya kita tahun kemarin satu film satu film Tahun depan dua film slow aja yang penting Aku sebagai produser bisa bikin film yang aku mau gitu Jadi challenge diri sendiri Aku happy nih sama film ini Cukup idealis betul ya kok ya Iya Itu dari twitter udah idealis ya Bener sih Sangat idealis Gak karena kan imajinari ini kan PH ku masih baru banget Kan kalo kata Tan Malaka kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda Ini kan PH masih muda Oh Jadi mari bermewah-mewah Gitu Dengan idealis tadi Idealisme loh Dan untuk orang Chinese ya waktu itu Di zaman dulu ya tahun 2000an itu kan dikit banget yang berani ngomong Iya gak sih Ya tapi saya susah dapet kontrak brand ambassador nih Itu orang pada resiko idealis kan sih Iya iya itu Iya iya Pernah ditawarin kontrak tapi ada syaratnya gak boleh mengomentari Politik Politik di sosial media Ya saya tak bisa Lagi mana tiap hari ya Saya itu itu Buat saya itu Kalo gak gitu geregetan sendiri ntar gatel-gatel saya Tapi kan dulu kan gini ya contoh ya Aku kan orang Chinese ya Aku dari dulu tuh dikasih tau Jangan ngomong sembarangan Ya Hati-hati jangan ngomong sembarangan Betul Itu bapak ibuku ngomong kayak gitu tuh Iya Cuman akhirnya bapak ibuku gak berhasil kan Gak pasti Kan dia juga pasti sama gitu Pasti diomongin juga kayak gitu kan Betul tapi kan dari mulai aktif sosial media ya kan Karena Twitter tuh kalo aku gak salah 2008-2009 sampai sekarang kan Sembarangan itu sebenernya bukan kita niat sembarangan Tapi evaluasi batas yang oke dan sembarangan itu yang kita belajar terus kan Iya sih Kita pikir ngomong begini masih gak apa-apa Iya Tentang masalah Jadi kan kita belajar terus gitu Iya Jadi ya sampe sekarang udah semakin Oh ya mana yang boleh diomongin mana yang enggak gitu Iya sih Di umur segini ya Dan seneng sih ngeliat sekarang komikanya pecah tiga kubu tapi kita ya happy aja Hati-hati ngeledek itu ngeledek yang masih sehat ya Widid-widid Ceng-cengan aja gitu Gue nonton yang semalam ya itu di narasi, ada Coki, kubu 01 ada Fiko, kubu 02 ada Coki, kubu 03 ada Fiko Bener, itu bisa santai gitu, dari situ gue belajar sih ngeliat Coki kemarin Cok Maaf ini Cok, tapi kayaknya ngeliat Coki semalam gue belajar bahwa sulit meyakinkan orang kalau kita sendiri gak yakin